Meski pandemi COVID-19, Pemkap Klungkung tetap pasang kenaikan PAD dalam APBD Induk tahun 2021. Hal ini dilakukan mengingat tren COVID-19 yang sudah mulai menurun. Pihak eksekutif pun merancang PAD 2021 mencapai lebih dari 268 miliar rupiah. Bertempat di gedung Sabanawan Natya, gedung DPRD Klungkung, Bupati dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna terkait pembahasan APBD Induk tahun 2021. Sedangkan digelar secara virtual ini hanya dihadiri oleh sejumlah pejabat dan anggota DPRD Klungkung. Dalam penyampaian nota pengantar rancangan perda Kaupaten Klungkung tentang APBD Induk tahun 2021. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menjelaskan bahwa target PAD Kaupaten Klungkung dirancang naik meski dalam kondisi pandemi COVID-19 yang saat sekarang masih berlangsung. Sementara itu Ketua DPRD Klungkung juga sangat optimis dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021 nanti. Meski kenaikan ekonomi tidak akan signifikan, namun dengan menggairahnya pariwisata domestik akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan adanya pariwisata lokal domestik, dari bulan kemarin kita lihat dengan kedatangan orang-orang di atas 9000 per bulan. PAD di APBD 2021 ini sendiri dirancang meningkat sebesar 268 miliar atau sebesar 7,84 persen dari APBD sebelumnya. Salah satu prioritas utama di tahun 2021 adalah menuntaskan dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19. Terutama dalam pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tentunya dengan jalan program padat karya, mampu melahirkan wira usaha baru serta pembangunan infrastruktur. Dari Kelungkung Bali, IGD Juli Arsana, INews, melaporkan.